Kompas TV, independen, terpercaya. Balik lagi di Kompas TV, jangan ngantuk dulu sebentar lagi grand finalnya di International Dota 2 Championship 2018. Jangan ngantuk dulu, karena kita juga masih punya kuis, kuisnya saya terangin lagi, Kompas TV ini membagikan 10 paket wallet, masing-masing senilai 750 ribu rupiah. Caranya gampang, cukup follow aku di Instagram, Facebook, dan Twitter Kompas TV, di add Kompas TV, unggah swap foto dengan background layar Kompas TV selama main event grand finalnya di International Dota 2 Championship 2018 di Vancouver, Kanada. Nah, nanti ada pertanyaan yang diberikan Kompas TV secara acak dan mencantumkan, jangan lupa mencantumkan hashtag e-sport Kompas TV, agar e-sport Kompas TV. Pastikan akun media sosial juga tidak dikunci, tidak digembok, jangan di private, nanti biar kita bisa lihat jawaban kalian. Pertanyaannya, saya ulang lagi, sebutkan nama item, sebutkan nama item yang menjadi piala dari Dota 2 International Championship 2018. Nanti diunggah, sekali lagi diunggah di akun media sosial Kompas TV dengan tanda pagar atau tagar e-sport Kompas TV. Sekali lagi pertanyaannya, sebutkan nama item yang menjadi piala, yang menjadi piala dari Dota 2 International Championship 2018. Nah, sudah siap bagi-bagi hadiah, kita bahas lagi. Tadi saya mau nanya sama kalian, sama Bram, sama Melon, soal satu-satu pemain favorit dari Melon dulu. Favorit di OG, favorit di PIG, LGD, siapa? Di OG masih Topson. Topson? Topson, sorry. Anak laki-laki terbaik, Topson. Topson, topson. Topson. Kalau di LGD masih FY, FY itu paling bisa ngarahin 4 player muda ini. Dan yang lebih hebat lagi juga di dalam permainan, kadang FY ini bisa nyelamatin semuanya. Yang bisa bikin nge-lead LGD bisa sejauh ini ya tetap FY, luar biasa. Kalau di OG? Kalau di OG yang paling nge-lead untuk sekarang sih tetap ke Johan ya. Johan, kita udah bahas tadi ya. Yang mungkin yang paling berisik juga, yang paling bersemangat mungkin ya. Itu tadi masalah emosionalan Johan ini yang paling mungkin bisa membangkitkan yang lain juga ya. Betapa punya keinginan Johan juga sering masuk TI. Dia yang paling pemikirannya paling logis di Dota. Dan dia selalu percaya bahwa apapun bisa terjadi di Dota. Dan apapun bisa bekerja di Dota. Ini gak heran dia jadi 3 kali. Kalau Bram? Sebenernya mau bilang sama sih. Topson sama FY. Tapi kali ini saya pilih Ana aja disini. Pilih Ana? Ya, karena sejauh ini, selama event ini Ana melakukan yang paling baik. Terus selalu terbaik dia selalu bermain dengan sangat bagus. Walaupun Topson sempat bagus juga yang terakhir. Tapi beberapa kali dia melakukan blunder-blunder yang menurut saya cukup menyebalkan untuk timnya gitu. Kalau di OG? Itu barusan di OG. Oh itu, sorry. Kalau di PSG LGD? FY. Favorit player. Favorit player-nya. Kenapa FY? Karena pira spesialis dia Rubik dan favorit pira saya juga Rubik. Oke. Sekarang. Ya, sama ya. Sekarang kita ngomongin ini nih, potensi esport di beberapa negara. Yang saya tahu ya, saya juga sebelumnya gak terlalu mantau sebenarnya Dota. Cuma beberapa waktu kebelakang ini saya sempat baca-baca, sempat riset gitu. Sebenarnya China punya peran yang tinggi untuk menyebarkan. Terutama Dota 2 ya? Itu benar gak sih? Iya. Supplier base paling besar emang di China. Dan di Dota itu kan ada marketplace. Untuk orang bisa bertukar-tukar item dan jual beli. Di China yang paling gede. Arusnya yang sangat punya influence banyak ke Indonesia juga dari China? Dari China, kalau di Dota itu macam-macam sih ya. Jadi dari China itu selalu banyak fitur untuk komunitas gitu. Mulai dari matchmaking, jadi di mana orang Indonesia bisa bertemu dengan ini. China, tim ketemu dengan tim. Kalau kita bermain Dota biasa kan kita hanya bertemu dengan player yang mungkin random ya. Tapi itu di fitur China banyak banget ya. Dengan fitur kayak matchmaking, ada hadiahnya juga, poin yang bisa ditukar dengan item. Itu banyak sekali di China. Influencer terbesar masih di China. Di China. Kalau beramah mantan sama? Sama. Persis. Di China. Punya potensi yang luar biasa untuk menyebarkan virus e-sport terkembangan Dota. Kepada China sendiri udah pasti sangat luas disebarkan. Dan mereka sendiri punya server sendiri. Perfect world sendiri. Hanya China yang punya server sendiri. Kita memungkinkan gak di Indonesia? Menurut saya sih mending jangan. Mending jangan. Mending jangan. Mending gabung sama. Mending gabung sama sebuah Asia. Ya. Karena ini ya. Mikir lemot apa enggak gitu ya. Ya. Takutnya kalau misalkan memang ada kendala or something. Dan kalau misalkan dari South Asia paling nggak kita udah bisa tahu dari ranking. Kan ada leaderboard. Ada ranking. Nah di ranking itu ada bendera nya tuh. Kalau kita satu server Asia Tenggara. Terusnya kelihatan Indonesia nomor satu. Malaysia nomor berapa. Jadi enaknya di situ. Dan kalau misalkan Indo ketemu Indo. Lebih ke arah Dota 1 jaman dulu. Dota 1 jaman dulu. Justru perkembangan yang bagus untuk Indonesia sendiri ya. Masih apa enggak ada. Oke. Ini kita akan lihat profilnya dari tim OG. Yang akan main juga di Grand Final Dota 2 International. Ini ada recent match yang sudah dilakukan sama OG. Dari recent match yang paling punya kesan sama para penggila e-sport aturutama Dota 2 ini di match kapan nih OG? Kemarin. 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 Pas titik yang mana tuh? Titik game yang kedua. Dimana satu kali pertahanan OG berhasil dan ketika LGD melakukan kesalahan udah langsung semua bubar dan OG menang. Karena satu kali mereka menyerang daerah tengah udah selesai game nya. Itu hanya membutuhkan waktu 8 detik sebenarnya. Kalau OG terlambat 8 detik mungkin keadaan bisa dibalikin lagi. Berarti gak bisa dianggap remeh juga sama PIG. Iya. Jadi ya. Kalau tadi. Tapi kok optimis banget kayaknya 3 post. Itu saya. Oh gitu. Iya. Yang mirip lah. Kalo-kalo 3-1 lah. 3-1. Kalau ngeliat statistiknya OG gak akan mudah juga kan sebenarnya kalau di. Iya sebenarnya kalau OG kan hitungannya ya kita selalu lihat TI itu dari usia timnya juga. LG itu udah lama dan dia udah predikat menang major-major. OG juga sebenarnya udah pernah menang 3 major. Tapi kan berubah pemain. Karena memang waktu itu setelah major selesai dia kehilangan banyak sekali pemain dan sekarang pemainnya baru. Selama ini mitos nih ya. Ini kita ngomongin mitos ya. Ini kan tahun genap juga. Biasanya tahun genap setiap TI 4, TI 2. TI 2 China, TI 4 China, TI 6 China, dan TI 8 biasanya China. Karena tahun 2017 itu sudah enopak. Jadinya hitungannya ya tetap LG. Kita berpegang teku padang mitos. Ada 3 hero yang biasa dipakai sama OG. Ada Earth Spirit, Amber Spirit, sama satu lagi apa di situ? Ada Elder Titan juga. Ini 3 hero ini punya pengaruh luar biasa memang buat permainannya. Paling enak buat menghentikan musuh sebenarnya. Paling enak. Kalau dari sisi Earth Spirit itu bisa menghentikan lawan dan bisa membuat lawan tidak bisa mengeluarkan skill. Kalau Elder Titan, meniturkan lawan dan juga mengurangi base damage dari lawan. Untuk Amber Spirit, bisa ngikat. Bisa ngikat. Bisa ngikat. Sama, Bram? Punya pendapat yang sama. Sama. Karena Earth Spirit di sini bisa melakukan sesuatu yang magic istilahnya. Bisa melakukan sesuatu inisiasi yang sangat bisa fatal untuk musuh, fatal untuk timnya sendiri. Dan Amber Spirit adalah salah satu hero riskan. Dan itu hero core player. Hero penting di tim. Oke. Jadi itu. Jadi artinya kalau kita melihat 3 hero yang biasa dipakai sama OG. Earth Spirit, Amber Spirit, sama Elder Titan ini. Antisipasi yang harus dilakukan sama PSG, jadi apa? Kalau antisipasi enggak tahu ya. Karena OG sendiri selama main event dia bermain hero yang unik-unik. Enggak selalu sama. Enggak pernah sama. Enggak pernah sama. Itu yang susah dibaca. Yang susah dibacanya dari OG itu. Karena Nothale alias Johan memang orang yang susah ditebak. Gitu ya? Melon juga punya pendapatan. Iya, karena dia support yang kelima gitu. Kadang support ada yang memang menyebalkan. Atau mungkin ada yang support memberikan mungkin tambahan status untuk temannya gitu. Tapi intinya melihat apa yang dilakukan oleh OG selama TI ini. Yang dibilang beram adalah unik. Emang iya gitu. Dan ketika melihat kita ngomongin individual skill nih. Yang paling kuat adalah Xerax. Dia jadi inisiator. Jadi kalau biasanya ada beberapa hero core yang mau maju. Tapi ini kadang-kadang Xerax yang open. Memakai Earth Spirit tadi. Dan Elder Titan juga dipakai oleh. Jadi masih dipakai. Jadi masih dipakai. Banyak lah. Tadi 3 hero yang dipakai sama OG. Kita akan bahas nanti. Hero-hero yang dipakai sama PSG LG. Jadi antisipasi yang harus diwaspadai sama OG. Jangan ngantuk dulu. Saya bilang jangan ngantuk dulu. Kita akan balik lagi. Nanti di Grand Final. Dota 2. The International Champions 2018. Setelah jadah kami kembali. Kompas TV. Independen. Terpercaya. Sesaat lagi kita akan langsung menuju ke Vancouver, Canada. Untuk menyaksikan Grand Final. The Dota 2. Loh sampai berlibet nih. Jangan sampai ngantuk. Jangan sampai ngantuk. Aman. Seru. Aman. Dota 2 The International Championship 2018. Nah. Ini. Nah. Ini dia. Ini tim OG sudah masuk ke arena. Tim OG. Yang depan tadi Johan. Udah dadada-dadada itu udah optimis ya. Semangatnya itu beda sama yang lain. Tadi juga sebelumnya kita udah lihat. Waktu break. Sebenarnya PSG LGD ya. Pertama kali sudah masuk ke arena. Ini supporter kedua tim. Yang sudah siap menyemangati mereka berdua. Kayaknya sudah siap juga untuk bertanding. Nah. Kita tadi juga sedikit mau bahas. Dari kan pertama sudah kita bahas. Hero-hero yang dipakai sama OG. Kalau PSG LGD. Kira-kira hero-nya yang akan dipakai. Yang jadi andalan apa aja sih? CR Siker. Buat FY. CR Siker buat FY. Dan Ameh bisa apa aja. Gitu ya? Dan Ameh juga lebih sering pakai Terror Blade. Jadi memang yang hero basicnya punya serangan biasa. Jadi kalau dilihatkan ada hero yang bisa mengeluarkan skill. Tapi kalau untuk Ameh. Yang serangan biasa aja gede. Dia nggak terlalu mentingin skill. Yang penting memberikan impact besar. Oh gitu. Berarti yang harus diantisipasi. Kebalikkan kalau tadi antisipasi dari OG ke PSG LGD. Yang harus di. Apa namanya harus diantisipasi PSG LGD ke OG apa? Kalau untuk kita ngomongin OG. Kita ngomongin PSG ke. Eh sorry. LGD ke OG. Kalau bisa band hero yang dimiliki sama jarak. Band hero yang dimiliki sama jarak. Oke. Dan kalau untuk OG ke LGD. Minimal lock Ameh-nya. Ameh-nya yang harus di kunci. Karena Ameh yang paling bahaya. Hampir setiap mid game gitu ya. Di menit 15 atau menit 20. Ketika Ameh sudah memiliki item yang cukup mapan. Dia yang bakal mengontrol teman-temannya ini. Untuk nemenin dia. Melakukan objective push. Yaitu mengincar power. Nah disitulah yang harus dihentikan. Berarti bukan. Kalau kita lihat nih. Kita akan lihat profil hero-hero yang biasanya dipakai sama PSG LGD. Ada Rubik. Bounty Hunter sama Witch Doctor. Singature hero-nya si PSG LGD. Ini punya karakter. Punya karakter seperti apa masing-masing hero ini? Dari Rubik. Dari Rubik. Bounty Hunter. Yang Rubik ini bisa berapa? Rubik itu magical sih. Magical? Ya. Dan Witch Doctor juga magical. Dan juga fisik. Dia damage magical besar. Fisik juga besar. Tapi perlu waktu. Dan kalau Bounty Hunter punya keunggulan. Dia bisa menghilang. Punya skill invisible di early game. Jadi cukup reseh untuk musuh. Jadi kayak berada dimanakah posisi hero ini. Jadi itu mobility dari hero Bounty Hunter itu yang sulit ditebak. Yang justru Bounty Hunter yang sulit. Kalau Witch Doctor? Witch Doctor ya dia punya skill yang meng-counter musuhnya. Meng-counter inisiasi dari skill satunya. Dari paralyzing cash. Dan juga punya damage besar dari maledict. Itu damage magic fisik sangat besar. Dan ultimate-nya fisikal dan itu sangat besar. Tapi perlu waktu. Karena dia hit satu per satu. Nggak langsung damage besar. Ini yang kita saksikan adalah recent matches-nya dari PSU LGD ya. Ternyata langsung strike ya mereka. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Makanya optimis banget. Kayaknya langsung final tadi. 3-0. Senyum-senyum itu udah optimis tadi. Biasanya yang senyum kalah dulu. Biasanya yang senyum kalah dulu. Kita akan lihat gambar dari Vancouver. Ini sudah siap-siap main OG. Nah ini dia. Ini challenge. Challenge. Nah ini dari Chef dulu tahun 2017 dia pelatih. Sekarang dia pemain. Sekarang posisinya offliner. Offliner ya. Nah siap-siap. Ini pemain juga jadi komentator. Rata-rata kalau untuk saya Bram jadi analisis itu lebih dari ke pro player. Karena pro player itu memandang Dota itu berbeda dengan softcaster. Kalau softcaster kayak membawa suasana. Kalau yang seo-cash itu memandang suasana. Analis banget ya. Analis ya. Mengamati apa namanya. Rinci-rinci detail-detailnya. Dari tim, dari permainan, dari segala macam. Iya, nah. Ini hanya terlihat serius. Mantep nih. Nggak lagi Facebook sebenarnya. Sebenarnya lagi live Facebook. Lagi live Facebook. Lihat berapa like. Berapa like. Nah, kita tunggu beberapa saat lagi. Gambar dari Vancouver sudah kita dapatkan. Dari Rogers Arena. Kalau ngomongin ranking PSD LGD ini kan ranking 2 ya. Iya, ranking 2. Karena dia nomor 6 major ya. Apa karena statistik atau karena track record PSD LGD yang punya ranking lebih bagus dari OGD? Jadi banyak yang menjagohin PSD LGD emang gitu atau? Kayak gitu. Iya, karena after track record yang dibilang tadi bahwa dia menang major beberapa kali. Dan terakhir dia juara 2 ya di major. Iya, juara 2 di major. Itu prestasi yang besar banget. Presentase kemenangan mereka ini 61% ya. Kalau dilihat. Sangat kejam sekali. Ininya mereka punya berapa cash money? Sekitar 7 juta. Price money ya? Price money ya. Price money ya. Hampir 7 juta pound. Gila ya. Benar-benar punya apa ya? Punya euro apa? Poster link sini. Ukurannya euro kayaknya ya? Euro apa ya? Poster link. Enggak main-main 7 juta euro itu. Menang major pasti udah? Menang major udah pasti ya. Ini kalau... Nah ini kalau tadi sudah lihat PSD LGD, ini OG. Ini OG. Dia punya price money 5,7 euro. 5,7 juta. Iya, 5,7 juta. Dia dari major juga. Karena selama TI baru tahun ini dia masuk ke final. Jadi menang major itu berkali-kali, belum tentu bisa masuk ke final TI. Tapi untuk tahun ini OG bisa. Ya pantes aja yang mereka punya. Kayak misalnya satu tim itu punya manager, punya... Karena ya price money. Jadi itu luar biasa. Gede. Gede. Gede banget. Gak tanggung untuk membayar atau nge-hire orang. Nge-hire orang. Sebagai profesional. Untuk memanage team. Untuk ngatur semuanya ya. Nah kalau di Indonesia nanti sebenarnya akan ada event ya. Karena 17 Oktober ya. 17 Oktober. Itu bakal... Ini gak sih maksudnya punya potensi yang seru juga gak sih? Nah kalau di Indonesia kita ngomongin masalah event hampir semuanya memang punya pengaruh ya. Tengah di komunitas gitu. Tapi tergantung juga sih kalau di Indonesia itu durasi juga. Karena kalau kita durasi eventnya. Durasi eventnya. Kalau main event TI kan kita ngomongin 5 hari. Tapi kualifikasinya kan panjang. Nah kalau di Indonesia itu hampir setiap bulan. Setiap bulan. Ternamen besar. Dan tim-tim Indonesia ini pun juga bakal mengambil kesempatan ngikutin minor major. Jadi setelah TI ini bakal panjang turnamennya. Anggapnya Dota udah bisa jadi pekerjaan karena setiap turnamen. Selalu memberikan hadiah gitu. Hadiahnya gede-gede. Makanya Dota udah mulai jadi game yang bener-bener serius. Kayak olahraga gitu. Kayak olahraga ya. Dan bener-bener mengandelin otak juga ya. Nggak hanya asal pencet keyboard. Gak mainin jempol juga. Gak mainin jempol gitu ya. Reflex juga. Reflex. Ini preparation dari OG. Kita lihat di layar kaca anda. Sudah terlihat persiapan dari tim OG untuk menghadapi grand final lawan PSG. Ini yang pakai topi adalah Kiki-Ki. Kiki-Ki. Nelihat 347. 347. Kikamanya Kiki-Ki-Ki. Sekarang kita ngomongin strategi kedua tim. Band pick yang akan mereka pilih apa kira-kira prediksi dari Melon? Dua hero core sih masih manfaat. Nah ini dia. Band picknya. Enchantress paling juga. Ya paling ada Enchantress. Yang paling berusaha. Sementara hanya ada Io. Dan Droranger. Droranger. Dari OG. Droranger masih sering dipakai sama Amin. Yaitu yang memang Amin. Memfokuskan secara basic gimmick. Itu emang besar. Jadi emang dibuang. Belum kelihatan sih kayak hero-nya Jerax yang bakal dibuang. Tadi di lower bracket. Kalau kita perhatiin game kedua. Itu ada beberapa hero yang. Dua hero kalau nggak salah. Itu. Luna kalau salah satunya. Luna kalau nggak salah. Itu nggak pernah dipakai sebelumnya di event TI ya? Dipakai di grup stage. Tapi di main stage belum pernah. Di main event. Ini mengejutkan sekali kalau dilihat. Kenapa mereka bisa pilih yang nggak pernah dipakai. Tiba-tiba muncul. Mungkin mereka punya strategi rahasia itu. Ya. Strategi yang kita bahas tadi. Ya. Strategi rahasia. Akan ada kejutan lagi nggak kira-kira di Grand Final ini? Mungkin. Untuk BEMPIC. Mungkin. Mungkin ya. Ini ada yang menarik. LGD udah ngelock Echantress di peak yang pertama. Berarti tidak ada Echantress untuk tim OG. Jadi ketika LGD pengen antisipasi. Ya. Muncul lah Echantress. Echantress. Satu peak. Ini smart sih. Ini pintar sih. Termasuk dari LGD. Memang. Memfokuskan. Apa yang menyebabkan mereka kalah di upper bracket. Mereka ambil. Mereka antisipasi agar OG nggak dapat kesempatan buat melakukan hal yang sama. Iya. Mungkin ada art shaker juga untuk OG. Ini. Ditambah. Hero favorit. Hero favorit. Dari OGD. Nah ini. Iya sama ya. Hero favorit. Sama-sama saling di peak. Kemudian Specter. Dari tim OG. Wow. Ini yang sebenarnya hero LGD sih. Iya. Art shaker dah. Ini tuker-tukeran. Nggak apa-apa. Memang harus direbut sih. Terus yang pertama. Mesti tuker-tukeran. It's okay. Yang penting LGD juga udah. Nge-lock. Jemik. Deal. Yaitu. Echantress. Ini band peaknya ada batas waktunya ya. Maksimal 20 menit doang. Ada 20 menit ya. Untuk kedua tim. Kita sebelum. Sambil menyaksikan band peaknya kedua tim. Saya akan ingatkan kembali buat. Kalian semua. Esports lover. Kompas TV. Untuk ngikutin quiz. Grand final. The International Dota 2. Championship 2018. Ini. Kita ingatkan kembali. Kita ini semua. Kompas TV. Sudah punya komitmen. Untuk. Menjadi. Broadcasternya. Esports ya. Jadi. Makanya hadiah juga. Nggak ragu kita kasih. Kompas TV akan bagikan 10 paket Steam Wallet ya. Di event kali ini. Masing-masing. Senilai. 750 ribu rupiah. Caranya gampang. Cukup follow akun Instagram, Facebook, dan Twitter. Kompas TV. Unggah semua foto kalian. Dengan background layar Kompas TV. Selama main event. Minus. The Dota 2 The International Aid. Dan jawab pertanyaan yang diberikan. Secara ancak. Dan mencantumkan hashtag. Esports Kompas TV. Pastikan akun kalian tidak dikunci. Tidak di private. Supaya kita juga bisa lihat postingan kalian. Nanti pertanyaannya adalah. Sebutkan nama item yang menjadi piala dari The Dota 2. Di Internasional. Kemudian unggah di akun media sosial anda. Dengan tagar Esports Kompas TV. Sekali lagi pertanyaannya. Sebutkan nama item yang menjadi piala atau profi. Dari The Dota 2. Di Internasional. Kemudian unggah di akun media sosial anda. Dengan tagar Esports Kompas TV. Nah. Sudah kelihatan tuh. Dari OG dan VCLGD. Sudah 2 pick. OG baru 1 ya. Baru 2. Eh baru 2 OI. Ada 2. Masing-masing sudah 2. Sudah 2 masing-masing. Dari sementara. 2 hero. Masing-masing sudah di pick. Prediksi di game pertama gimana nih? Masih belum kelihatan. Belum kelihatan? Iya. Minimal pick. Yang ketiga mungkin bakal berbeda. Munculnya hero yang ketiga. Ini bisa aja support ataupun inisiator. Yang lihat sekarang. Tentunya modal dari LGD adalah. Base Damage Besar atau Pure Damage. Menyusul ada hero yang biasa dipakai. Sama salah satu pemain dari IG. Yaitu ya ini Storm Spirit. Storm Spirit. Ini licin nih kayak. Hihihi. Dia licin Valley. Dan yang dibuang adalah Terror Blade, Infoker, Silencer. Kemudian Drone Ranger. Jadi. Ini masih game pertama. Kita ngomongin game pertama. Dan semuanya udah ngebuang hero-hero yang biasa mereka pake. Di main event. Main event. Jadi bakal ada meta-meta baru. Itu udah masih game pertama. Masih game pertama. Udah panas aja orang-orang. Di sini track recordnya Somnus ya main Storm Spirit belum pernah kalah. Iya belum pernah kalah di hitungannya. Makanya LGD punya individual skill yang memang jauh hitungannya lebih kuatan LGD daripada OG secara individu. Karena tim China juga melahirkan beberapa player atau atlet e-sports itu yang memang gak biasa. Semua di atas rata-rata. Mulai dari mekanika skillnya. Gimana cara meta. Kadang tiap tahun tuh kalau ada strategi atau meta itu pasti berasal dari tim China. Iya kebanyakan. Kebanyakan. Atau mencontoh nih meta-meta yang lagi trend itu dari tim China. Dari tim China. Dia selalu mencoba hal baru. Dan itu bagus. Tapi di sini Ben Andai. Mungkin wajar sih Ben Andai. Biar line-nya Spectre aman. Karena ada yang di early game sangat kuat. Iya. Bisa 20 DK aja nyawa udah total 1200. Masih menantikan ya pick yang ketiga dari masing-masing tim. OG dan VSD LGD. Ada yang bisa nabak nih? Yang ketiga siapa nih? Sumpah lagi sih. Kalau melihat Echantress. Emang Johan udah gak bisa pakai silencer. Jadi hero-nya Johan yang paling mantap bisa aja Elder Titan. Elder Titan. Oh Ivern mungkin. Karena mereka juga. Iya Winter Wyvern masih oke. Yang pasti dia cari magical damage buat Enchantress sih. Karena kalau fisikal punya efek slow. Wow. Wiver. Ini Winter Wyvern. Ini salah satu hero lock terbaik di Dota. Wyvern. Iya. Salah satu hero favorit OG. Gara-gara Winter Wyvern juga LGD kalah di upper bracket. Jadi ya pas ras aja kalau melihat OG sebenarnya untuk mengambil Winter Wyvern. Ini mungkin yang dipik. Dark Willow mungkin ya. Dark Willow masih kosong. Iya. Belum ada band. Cerak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sama LGD. Di sini LGD enak sih kondisinya. FY bisa leluasa mobile. Karena lain sampingnya adalah Enchantress. Lautnya cuma Spectre sama mungkin Winter Wyvern. Dan di sini Winter Wyvern juga suka dipakai chap sebagai offlaner. Sebagai offlaner ya. Jadi mungkin ada mungkin nanti hero support yang keluar atau mungkin hero offlaner. Memang cukup menarik melihat Winter Wyvern di pick yang ketiga. Apakah bakal mengulangi seperti yang di upper bracket juga masih menjadi misteri. LGD bakal mungkin sedikit merubah. Ingat, Storm Spirit sulit juga kalau memang ditangkap sama Winter Wyvern. Dan mau gak mau di belakangnya masih ada mungkin dua hero support yang bisa ngebantu juga. Enchantress bisa jump offlaner, Storm ke mid. Masih ada dua support dan juga satu core. Kita mau lihat, mendengar suasana riuh rendahnya supporter kedua tim di venue di Rogers Arena Wargummer, Kanada nih. Air Shaker, di mana kamu bisa menjelaskan spirit batu, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan kemudian, tentu saja Winter Wyvern itu sangat buruk menghadapi Enchantress. Tapi karena kemampuan yang kemampuan akan melalui dia, tapi... Oh, ini dia kita lihat. Oh, wow. Oke, jadi tidak meninggalkannya untuk dipakai di last phase terakhir. Menjelaskan itu. Gimana nih hero keempatnya Oji? Monkey King terakhir kalah sih. Krik-krik kalah ya. Monkey King buruk. Monkey King buruk sekali nih. Tapi disini unik sih. LG ini pick Crystal Man. Kebetulan ini hero jarang dipick di... Terlalu soft. Ya, terlalu empuk juga. Satu kali kelok musuh udah pasti hidup. Banyak ngomong-ngomong ya. MK ini yang masih menjadi tanda tanya. Karena terakhir, sulit sekali untuk melakukan hit aja. MK terlalu berat. Ya. Wow, set record-nya Xnova main Crystal Maiden. Akos soft. Belum pernah kalah. Belum pernah kalah. Tahu ada berapa hero sih sebenarnya di Dota Toon? 115. 115. Banyak banget ya. Yang di band 12, yang di pick 10. Jadi 12, di pick 10. Itu berarti bener-bener harus punya pemahaman semuanya. Semuanya ya? Semuanya. Hanya beberapa. Kalau kita punya favorit ini doang. Mengingat. Ya itu tadi. Banyak hero-hero juga tiba-tiba muncul gitu kan. Nggak di sangka-sangka. Nah, PSG LGD. Wow. Munculin hero di band pick. Siapa nih? Ini untuk LGD. LGD siapa nih? Sampai siapa nih? FY. FY. FY mungkin yang bakal bermain Elder Titan. Sayang-sangka. If there is this curse play into Monkey King ulti, it's really good too. If you can just land this stomp from Elder Titan and just disengage. If OG use their cooldowns and don't find kills, their lineups actually really weak afterwards. Ini sih LGD. MK susah ya. Gue pikir bakal pick blood thicker dari OG. Atau paling bang blood mother lah. Blood mother masih oke lah. Respected. Bisa bikin kaget. Apalagi ini last pick dahas. Makanya offland sih it's okay. Last pick OG lagi. Monkey King-nya bisa set line off sih. Offland sih gak masalah. Bisa main, bisa offland. Kondisinya masih pede loh. Range-nya alchemist. Eh, range-nya monkey king walaupun dia melee cukup jauh. Masih. Hal bantuk. Arc Warden. Apa? Ben Arc Warden. Ya, OG terakhir ursa. Ya, karena Arc Warden hero. Hero-nya Topson. Topson. Topson dikala lagi. Terkena mode Topson. Uh, blood thicker. Mungkin ini prediksi LGD. Mungkin OG bakal blood thicker sih. Jadi dia coba diambil sama LGD blood thicker-nya. Terima kasih.